Intro Intro Nasib sekolah swasta di era pandemi Dampak pandemi COVID-19 merambah luas pada semua sektor kehidupan Bukan hanya kesehatan, ekonomi sosial, tetapi juga sektor pendidikan Masa pandemi juga dirasakan sekolah swasta yang kesulitan untuk bisa bertahan Ada beberapa faktor tutupnya sekolah swasta, yakni belum adanya aturan tegas Dalam membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri Sekarang ini, hampir setiap kecamatan sudah memiliki sekolah negeri Kemudian, kurangnya kemampuan sarana dan prasarana sekolah Dan sumber daya manusia menjadi persoalan Guru-guru sekolah swasta berangkap mengajar pada sekolah swasta lain dan juga negeri Selain itu, perhatian pemerintah pada sekolah swasta selama ini masih minim Akibatnya setiap tahun sekolah swasta kalah bersaing Sekolah swasta kebanyakan menerima siswa baru yang sebelumnya mendaftar ke sekolah negeri tetapi gagal Hal lain yang perlu dikritisi, yakni kebijakan sekolah gratis untuk semua yang belajar di sekolah negeri menjadi salah satu faktor siswa berbondong-bondong mendaftar ke sekolah negeri Biaya gratis, dapat beasiswa, dan sarana-prasarana cenderung lengkap makin membuat sekolah swasta sulit bersaing Oleh karena itu, kita berharap banyaknya sekolah swasta tutup harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan di Banten Perlu ada evaluasi dan penyelamatan agar sekolah swasta bisa bersaing dan bertahap Perlu perhatian lebih, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 Assalamualaikum Sobat Kabar Banten Alhamdulillah kita pada hari ini akan berbicara terkait soal tutupnya sekolah swasta di masa pandemi Kita tahu dampak pandemi ternyata tidak hanya kepada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi Sektor pendidikan pun ternyata terdapat pula Pada hari ini, hari-hari ini kita tahu ada sekolah swasta namanya SMA-SMK Prisma yang tiba-tiba tutup pada masa pandemi Bersama saya, Rahmat Ginhanjar, pada obrolan dengan pacar, kita akan bahas terkait nasib sekolah swasta di Banten Hari ini sudah hadir pakar pendidikan, sekaligus juga praktisi pendidikan, Bapak Dr. Dadang Setiawar Beliau juga menjaga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten Selamat pagi Pak Dadang Selamat pagi Pak Dadang Sehat? Alhamdulillah 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 Pak Dadang, hari ini kita akan mencoba membahas terkait soal nasib sekolah swasta di era pandemi Mungkin sebenarnya tidak hanya oleh dampak pandemi sebelumnya ada Mungkin nanti padadang saya minta juga untuk mencoba mengkaji begitu Sobat-sopan Banten Kita tahu bahwa sekarang sedang masa pandemi Banyak dampak yang kita rasakan dan salah satunya adalah di sekolah pendidikan begitu Kemarin juga kita mengetahui bahwa beberapa alasan Antara lain juga sedikitnya jumlah siswa yang akan datang berkurang begitu Nah untuk itu kita akan bahas lebih dalam dengan dokter Dadang hari ini Yang pertama saya ingin tahu dulu tanggapan Pak Dadang sebagai kapasitas pribadi Maupun sebagai kapasitas ketua Dewan Pendidikan terkait adanya sekolah swasta yang tutup Dan tambahan padadang saya dapat beberapa riset kecil-kecilan Ternyata bukan hanya SMA, SMK Prisma yang tutup Beberapa waktu sebelumnya ada juga beberapa SMK, SMA yang tutup juga Silahkan Pak Dadang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya bersyukur atas kesempatan ini dan terima kasih Untuk mendapat kesempatan di acara ini Tadi kalau saya coba memberikan tanggapan tentang adanya sejumlah sekolah Khususnya di Banten dengan mungkin berat tutup gitu kan ya Sehingga operasionalnya tidak berjalan Secara pribadi maupun ketua Dewan Pendidikan ya saya sangat kreatif Dengan keadaan itu Sebagaimanapun sudah pasti sekolah itu kan didirikan dengan niat yang baik Dengan etikat yang bagus Dengan persiapan tiba-tiba karena ada masalah Sehingga terjadi seperti itu Jadi prinsipnya prihatin sekali Pak Saya ingin mencoba barang-barang menganalisa Sepanjang masih bisa diteruskan lagi Terima kasih sobat, teman-teman sekalian Tentu saja ini juga tanggapan simpati dari ketua Dewan Pendidikan Terkait adanya penutupan atau tutupnya beberapa sekolah Nah kemudian kalau begitu mungkin sejauh ini Dewan Pendidikan belum mencoba mengkaji penyebabnya Saya sempat baca di beberapa media Di Sukabumi kemudian di tempat-tempat lain Ada yang nasibnya seperti itu Namun kalau dilihat dari sisi analisa masalah Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah Tentunya itu kan harus didiagnosa Karena antara satu sekolah dengan sekolah lain Mungkin ada penyebab yang berbeda Setahu saya memang setiap sekolah Ada persoalan yang Kalau bahasa penyakitnya Di organ mana atau di masalah mana Kan tidak semata-mata Hanya masalah biaya Kan tidak semata-mata Tapi itu salah satu yang biasanya menjadi penyebab Jadi saya ini belum secara getil Menghadangsa yang terjadi di Banten ini Berikutnya kita juga kami dari tim kabar Banten Mencoba juga meriset beberapa pendapat Ada pendapat yang mengatakan Kenapa beberapa sekolah bangku itu Antara lain juga ada variabel kebijakan pemerintah daerah Yang dinilai kurang proporsional Salah satunya terkait Yang kemarin sudah ada bilang beberapa orang Katanya Dana bos kan beda ya Dana bos beda Iya bos da Untuk sekolah negeri Apakah itu bisa Bisa dikatakan pariaban juga Yang membuat sekolah swasta Menjadi terpinggirkan begitu Begini Pak Rahmat ya Sepertama saya Suatu satuan pendidikan Atau lembaga pendidikan Itu kan komponen dasarnya Ada penyelenggara Ada pelaksana Pelaksana yang melaksanakan operasional Setelah swasta Sudah pasti akan ada penyelenggaranya Yayasan lah Bahasanya kan Yayasan Ataupun penanggung jawab dari penyelenggaraan itu Bisa juga pengorangan Tapi intinya ada Yayasan yang Bertanggung jawab dengan Berdirinya sekolah itu Nah kalau yayasannya Kokoh, kuat Saya yakin Bisa ditambil lagi Apatah ini tidak masalah biaya Karena Dana investasi Sudah pasti mereka Sudah keluarkan pada awam Pada awam berdirinya Membangun ruangan Mempergian fasilitas sarana Itu kan tidak sedikit Artinya tidak mungkin Tidak dengan biaya Yayasan Membuatkan itu Nah setelah itu Lalu berikutnya Koplasional Jadi investasi Kemudian koplasional Operasional Itu Panunjamnya ada Kepala Satuan Pendidikan Artinya Kepala Sekolah Saya yakin Kalau Satu pihak Pihak yayasannya Buat Ini kan banyak Di Indonesia ini Yayasan yang kuat Pada saat sekolah Kekurangan biaya Sudah didrop Dari yayasan Berapa kekurangannya Uang dari mana Yayasan itu Yang bertanggung jawab Sama hanya pemerintah Mengucurkan dana Untuk sekolah Operasionalnya Nah Kalau pihak yayasan Juga mungkin Ada masalah Di situ Tinggal nanti Dianalisa Di management Operasionalnya Sebab Membunuh sekolah Itu kan Sama dengan Ibaratnya Membunuhkan mobil Kan gitu ya Kalau Supirnya Kurang begitu Tampil Ini bisa Bisa Jalannya kurang Bagus Atau mungkin Akan abrak sini Nabrak sini Kan gitu ya Nah jadi Dari pihak itu Barangkali Pak Ahmad Yang harus Dianalisa Ini dimana Pesalannya Atau Buah-duanya Atau Buah-duanya Itu Barangkali Yang Perlu Saya Sampaikan Nah Pak Dadang Kalau menurut Pandangan Pak Dadang Katakan Pak Dadang kan Pengalaman Memperantisi Dua Kependidikan Sudah Malah Melintang Sekarang Menjadi ketua Dua Pendidikan Terkait soalnya Purnik Atau mungkin Kontroversi Perbedaan Penyaluran Pus Untuk Suansi Dan Dari Sebetulnya Pandangan Seperti apa Pak Begini Adanya Sekolah Swasta Adanya Satuan Pendidikan Yang diselenggarakan Orang Masyarakat Itu kan Pasti Dengan Perencanaan Pihak Yayasan Tadi kan Pada saat Berjalannya Di Undang Sistiknas Di Pasal 55 Pasal 55 Itu Darwa Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat Dapat Bersumber Dari Penyelenggara Bisa Dari Masyarakat Bisa Dari Pemerintah Bisa Dari Pemerintah Daerah Artinya Suatu Satuan Pendidikan Dapat Menerima Menerima Dana Dari Luar Penyelenggara Itu Dalam Hal ini Pemerintah Salah Satu Yang Pihak Dibantu Sebenarnya Oleh Masyarakat Yang Menyelenggarakan Itu Sebab Gak Mungkin Pemerintah Bukan Pemerintah Yang Membantu Bukan Masyarakat Yang Membantu Sebab Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Coba Bayangkan Berapa Banyak Anak Usia Sekolah Apakah Dapat Ditampung Oleh Sekolah Negeri Tidak Tidak Makanya Masyarakat Ini Membantu Sebenarnya Membantu Pemerintah Dalam Angka Partisipasi Sekolah Dan Itu Ya Sebab Saya yakin Kalau Pemerintah Sudah Bisa Semuanya Ya Mungkin Ya Masa Kenyataan Enggak Pasti Harus Ada Bantuan Di Luar Di Sekalian Kan Ada Seperti Ini Jadi Dalam Hal ini Pemerintah Semestinya Memperhatikan Karena Beliau Atau Pemerintah Sudah Dibantu Sudah Dibantu Konsekuensi Orang Sudah Dibantu Kan Harus Jika Memperhatikan Yang Membantu Terkenggit Kan Begitu Nah Persoalannya Mekanisme Bantuan Itu Tentu Saja Apalagi Pemerintah Ada Peraturan Perundangan Ada Mekanisme Kan Begitu Ya Yang Harus Ditahati Harus Dibuti Itu Kesalahannya Dewan Pendidikan Pernah Tidak Membahas Terkait Soal Perbedaan Besaran Mos Dan Mos Dara Pernah Kajian Ada Mungkin Katakanlah Mungkin Dewan Pendidikan Punya Rekomendasi Untuk Komunitas Sebaiknya Persentasenya Sih Sekarang Jangan Terlalu Jomplah Kan Kalau Tidak Salah Antara 4 juta Dengan 500 Itu Kan Apakah 50-50 Kayak Ya Benar Saya punya Penalaman Sebagai Relokasi Pertama Pada Saat Saya Menjadi Relokasi Itu Ada Analisa Kebutuhan Pihak Sekolah Negeri Dulu Pak Berdasarkan Analisa Itu Apa Yang Kebutuhan Sekolah Dalam Satu Bulan Satu Tahun Komponen Komponen Apa Yang Diliayai Pada Saat Saya Kami Dengan Bapak Pada Waktu Itu Kan Ya Menganggap Saya Muncullah Angka Angka Bahwa Sekolah Negeri Itu Sekian X Rupiah Persiswanya Lah Persiswanya X Rupiah Dalam Satu Tahun Atau Dalam Satu Bulan Tahun Ya Misalnya Satu Tahun Bisa Bulan Kan Tiga 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 Muncullah Itu Muncullah Angka Itu Dan Itu Bisa Menjamin Bahwa Sekolah Tidak Harus Tidak Harus Mengumut Dari Pihak Lain Lain Karena Sudah Dikemui Sudah Dikemui Nah Ini Tadi Dengan Suasta Ini Kan Negeri Nah Suasta Gimana Pada Asalnya Kan Hampir Sama Komponen Komponen Hampir Sama Hanya Bedanya Jumlah Keserta Didik nya Kemudian Juga Mungkin Ada Yayasan Terentu Yang Standarnya Di Sekolah Negeri Gitu Kan Ya Ada Yang Di Bawa Gitu Kan Tidak Standar Tapi Kalau Menyamakan Dengan Standar Negeri Kan Bisa Saja Kalau Pemerintah Punya Uang Sudah Suasa Kasih Sesuai 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 Dengan Kebutuhan Kebutuhan Yang Dinegeri Kan Sama Kan Berarti Kasih Berapa Jumlah Siswa Kali Ex Utian Sekian Malah Di Satu Daerah Sekarang Pak Saya Kebetulan Sebagai Pelaku Di Sekolah Negeri Di Satu Daerah Sebut Boreng Kota Tangeran Kota Tangeran Jinjang SD SEP Nah Itu Mereka Sudah Punya Angka Di Sekolah Negeri Itu S Rupiah SD Sekian SMP Sekian Pada Saat Sudah Angka Itu Mencuk Dipawarkan Ke Sekolah Suasta Mau Enggak Dengan Operasi Sekian Per Bulan Persiswa Atau Per Tahun Persiswa Saudara Tidak Memut Lagi Dari Mas Rekat Jadi Konsekuensinya Kalau Ini sudah Dipenuhi Tidak Ada Lagi Pungutan Dari Orang Tua Kecuali Sembangan Sembangan Lain Sembangan Itu Kan Boleh Siapa Saja Ke Negeri Juga Boleh Memang Makan Itu Ya Mau Ya Kalau Mau Oke Saya Kasih Dengan Semacam Perjanjian Kalau Tidak Akan Memut Lagi Bersanya Kenyata Sekolah Itu Ada Dua Ada Yang Mau Ada Yang Menolak Jadi Jangan Salah Pak Ada Yang Menolak Bos Bos Karena Mereka Alas Ini Standarin Atas Katakan 4 Juta Tadi Gitu Kan Ya Maunya 6 Juta Berarti Kan Kalau Pemerintah Menuntut 4 Juta Harus Ada 2 Juta Nah Pemerintah Tidak Mau Kalau Mau Itu Semuanya Jangan Sebab Itu Sangat Flexible Bisa Berapa Dari Pemerintah Diterima Dari Pasar Diterima Itu Namanya Ada Gap Itu Kalau Mau Terima Bebas Dari Sana Kalau Tidak Terima Berarti Silahkan Dari Sana Dari Pemerintah Gitu Bapak Pernah Berkomunikasi Tidak Dengan Pihak Pemerintah Terkait Soal Besarannya Besarannya Bos Dan Begitu Dasar Kebijakannya Apa Itu Sampai Tadi Dari Anang Sampai Itu Itu Dari Tidak Dari Berbagai Stik Horm Termasuk Kepala Sekolah Komite Sekolah Berikutnya Sektor Pendidikan Ini Sektor Yang Sangat Strategis Dalam Konteks Pembangunan Manusia Konteks Pembangunan Daerah Sehingga Disini Harusnya Sudah Bisa Digaransi Bahwa Sektor Pendidikan Juga Harus Punya Garansi Garansi Yang Kuat Nah Saya Ingin Tahu Apakah Dewan Pendidikan Sudah Mencoba Mengkaji Misalkan Soal Jumlah Sekolah Di Banteng Sudah Dengan Adanya Misalkan Dengan Adanya Sekolah Beberapa Sekolah Yang Tutup Apa Itu Bisa Berdampak Secara Signit Saya Ingin Coba Memberikan Gambaran Tadi Kan Mengkata Tutup Terus Jumlah Sekolah Kurang Pasal Sepengetahuan Kita Bahwa Di sekolah Itu Kan Kemutuhannya Hampir Sama Komponen Komponen Sama Komponen Tetapi Yang Diswasta Itu Yang Paling Banyak Memakan Dana Apa Yang Memerlukan Hon Hon Tenaga Pendidih Komponen Negeri Kan Sudah Ada Begitu Negeri Dia Sudah Otomatis Selesai Kepala Tidak Mikirin Horlornya Karena Sudah PNS Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Secara Otomatis Kalau Ada Tambahan Itu Kan Lain Secara Secara Seleri Sudah 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 Terukur Swasta Itu Tidak Ada Itu Makanya Kalau Bos Datang Disamping Dari Dari Kelantua Itu Yang Mengelang Biaya Lebih Banyak Itu Kesitu Biasanya Katakan 100% Dari Kebutuhan Sekolah Jadi Kalau 100 Juta Itu Di Atas 60 Juta Itu Toler Untuk Kelantai Sebab Kalau Kelantai Kecil Juga Jadi Persoalan Masa Katanya Guru Satu Minit Satu Bulan Hanya Pendapat Hanya 200 Ribu Pasti Akan Menstandarkan Paling Tidak Bicara UMN Atau Apa Jadi Itu Pak Yang Saya Ketahui Di Suasla Itu Disitu Disitu Makanya Dulu Dulu Di Kota Pameran Itu Ada Yang Insentif Guru Sekolah Suastan Atau Insentif Guru Non EMS Sehingga Pihak Sekolah Itu Hanya Nambah Hanya Nambah Misalnya Satu Bulan Waktu Itu 500 100 000 Kalau Penghasilannya Hanya 300 Kan Sudah 800 Jadi Tidak Terlalu Menempat Dana Dari Masyarakat Yang Kedua Pada Posisi Pandemi Ini Ini Yang Namanya Sumber Dari Masyarakat Sudah Dipamaklumi Artinya Pandemi Berpengaruh Juga Berpengaruh Karena Tidak Hanya Tidak Hanya Pendidikan Kan Malum Saya Dengar Di Mas K 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 T K T K K K K K K K Atau taksi, ada apa, ya bisnis pertama bagi mereka yang kemampuan bayar ongkosnya, katakan 5 ribu atau 3 ribu, nah itu jalan, ini tersisa nih yang udah naik taksi, naik travel, naik travel, sehingga pihak swasta pun tidak merasa tidak kebagian, sekarang kan persoalannya, yang kaya-kaya punya mohon gini, sisanya yang tidak punya, tidak punya, ada swasta, udah swasta, harus bayar, kemampuan bayarnya tidak ada, kalau dari analisa gitu, kan salah satunya juga ada pemerintah itu mengeluarkan sistem jurnasi ya Pak, ini juga untuk distribusi supaya, itu salah satu, ya, artinya kita tidak dari jauh datang, ada sekolah populerit kan gitu, itu salah di sini, kan gitu, tapi alat-alatnya konsentrasi yang tidak mampu itu, ditambah, sehingga yang tidak mampu itu pada saat tidak kena jonasi, ya, udah tidak mampu, gak kena jonasi, kan jadi, nyari sekolah kemana, yang swasta tadi, yang di luar sekolah, nah itu, itu barangkali salah satu ya, untuk ke depannya, sekarang kan udah, udah ambil selesai ini, nah itu, kalau boleh saya simak, itu kan beberapa masukan, tapi saya ingin, atau berharap juga ada masukan lain,annya untuk berbagai stakeholder, Karena Pak Dadang sebagai Ketua Dewan Provinsi Banten, Dewan Pendidikan, aku saya, tentu punya kompetensi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ini kira-kira masukkan apa lagi? Selain itu, kita harus memberikan, masukkan ke pemerintah daerah, ke pemerintah. Kalau ini kan kewandangan provinsi ya, SMA. Barang sekali bisa dikanalisa sekolah-sekolah mana yang prioritas. Jadi kan ya, sebab saya yakin tidak semua sekolah swasta berat, berat dalam arti itu ya. Ada sekolah swasta dengan kondisinya biasa-biasa saja, siswa banyak, gitu kan ya. Ada Pak, jadi sekarang itu ada satu atau dua sekolah yang dengan komplit pandemi, dia masih banyak sisanya, gitu Pak. Terus anggaran masuknya juga banyak, tidak ada masalah. Nah, barangkali, pengawas sekolah, dinas, bisa menganalisa, membantu. Sekolah-sekolah mana nih yang perlu berhatian, jangan sampai, udah terjadi. Kolab, jangan terjadi, baru. Nah, ini kan kesalahannya di situ. Kan orang mau sakit itu ada gejala-gejalanya dulu, Pak. Tidak mungkin. Tapi ada juga ya, yang orang sakit. Tapi untuk sekolah biasanya ada masa. Tahun ini kok gak dapetnya sekian, gitu kan. Tahun ini ada, pasti ada warning mencapai titik... titik puncak. Puncak ke... Turun belan, ya? Turun belan, ya? Gitu. Grafik, grafik. Nah, itu yang harus, semangatnya Dewan Pendidikan juga ingin, ya. Iya, iya. Ke depan, ya. Ada rencana? Nah, untuk menganalisan, ya, sekolah-sekolah swasta, dikumpulin yayasan-yayasan, gitu kan, ya. So, antara yayasan dengan sekolah juga. Tidak sedikit persalahan-persalahan yang harus diselesaikan, kan, begitu ya. Nah, saya ingin tahu, selama ini, katakan Bapak, sebagai ketua Dewan Pendidikan Pondisi, pernah ada, Pak, misalkan sekolah-sekolah yang curhat, gitu kan, kembang-mbang, curcol terkait kondisi, sehingga kemudian bisa diantisipasi, dikomunikasikan dengan pemerintah. Ya, ini salah satu mungkin yang saya perlu sampaikan, salah satunya curhat-curhat itu gitu. Biasanya hubungan antara pihak sekolah dengan yayasan, gitu, perolahan sekolahnya seperti apa, gitu kan, ya. Nah, ini kan, itu lebih ke rumah tangga, gitu kan, kita dalam pendidikan tidak masuk terlalu jauh ke sana, cuma, oh, di situ persalahannya, gitu kan. Oh, di situ persalahannya. Biasanya kan yang curhat itu yang merasa ada masalah di situ, Pak. Tapi di lain pihak yang tidak ada masalah, ya, jalan biasa, gitu. Jadi, perlu ada pendeteksian, diagnosa, gitu kan. Diagnosa, kalau orang, ini kok lepas banget nih, gitu kan, orang yang perlu lah di cek, gitu kan, di general cek, gitu kan, apa nih, yang itu pentingnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang sudah membantu tadi, yang sudah membantu, kan, tadi, ya. Jangan sampai sudah sakit parah, sudah berat, baru lame. Ini, ini kan, bahasa terlambat, beberapa kali, kan, ya. Terlambat itu terjadinya. Sebenarnya, kami, kabar Banten itu sempat memberitakan, sebulan sebelum itu sudah menginformasikan, ada kemungkinan-kemungkinan, gitu, gitu. Tapi, kelihatannya, belum ada respon dari pihak-pihak terkait, terutama pemanggung kepentingan bidang pendidikan. Sebulan setelah itu, tiba-tiba memang kemarin, kemarin langsung tutup. Padahal, sebetulnya kita sudah angkat lebih awal. Sebelum, sebetulnya, rame diberitakan. Iya, iya. Nah, saya ingin tahu, Pak, sebetulnya peran Dewan Pendidikan itu, di dalam proses pendidikan, seperti apa, Pak? Sebenarnya, kan, sesuai dengan PP 17-2010, ya, bahwa Dewan Pendidikan itu, kan, fungsinya, supporti, ada pemerintah, daerah, pemerintah, bagaimana pendidikan ini bisa baik, bisa bagus, walipasnya, hidrat, ya, maksudnya. Yang kedua, Dewan Pendidikan juga perlu masukkan-masukan dari keluhan, dari? Dari masyarakat, dari masyarakat tadi. Mau dari pendidik, mau dari orang tua, mau dari siswa. Kita bersenia untuk menerima itu, kan, gitu, ya. Terus kita analisa, ini masalahnya di mana, nih, masalahnya apa, gitu. Masalahnya apa. Nah, setelah itu, kita coba memberikan rekomendasi kepada dinas, kepada Bupati, Wali Kota, ke Gubernur, gitu, kan, ya, bahkan ke Presiden sekalipun, kan, gitu. Karena kita dilindungi, kan, ada lembaga yang memang itu tugas fungsinya, memberikan masukan, memberikan pengawasan, gitu, kan, ya, terhadap, gitu. Nah, itu barang-barang, Pak. Jadi, dengan kejadian-kejadian ini, satu hal yang positif bagi saya, bagi kami, ya. Berarti kami perlu meningkatkan generja, terutama pengawasan tadi. Pengawasan ini, oleh karena itu, pada saat kabar mantan atau siapapun, menerima, tolong sampekan ke kami, kan, gitu, ya. Ih, Pak, dalam ini ada sekolah yang katanya begini, 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 nah, berarti kita bisa mencoba mendekat, tapi itu sebelumnya, jangan udah, udah, kita... Tengah tangan, ya. Nah, itu kan susah, kalau itu, Pak. Ya, kan, masih cuma diwaya, ya, jadinya. Ya, 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 itu, Pak. Nah, saya ingin tahu juga, sejauh ini, selain soal, katakan ini sekolah tutup, ya, mungkin Dewan Pendidikan pernah menginventrisasi permasalahan pendidikan lainnya apa, Pak? Karena gini juga, Pak, saya, kenapa bertanya seperti itu? Kita juga dapat, apa, pendapat sejumlah kalangan, ya, bahwa memang sektor pendidikan di Banten itu berat juga, kan, dari dulu sampai sekarang, selalu saja muncul sejumlah masalah, gitu, ya. Nah, karena itu, tampaknya memang Dewan Pendidikan sebagai salah satu stiker yang sangat kompeten mengkaji, pernah nggak mengkaji terkait, selain katakan sekarang masalah yang muncul, ada masalah lain di Banten, Pak, terkait sektor pendidikan? Yang spesifik, barangkali ada di Banten itu yang pertama, Kalau tidak salah, kesenjangan keempat yang berbosankan itu menjadi permasalahan? Ya, permasalahan, biasanya Banten itu menjadi isu, lah, nah, itu barangkali perlu ada terobosan, perlu ada kegejakan, supaya tidak terlalu jauh, ya, gitu, Misalnya, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, kalau mungkin arahkan ke persenatan, gitu, kan, Biar insentif, gitu, kan, mungkin ini, ini, contoh aja, Pak, Contoh, sehingga orang bergondok-gondok, saya mendingan manjar di sana, saya mendingan jadi kepala sekolah di sana, di sana ada insentif tertentu, kan, bisa itu, karena bagaimanapun peran pendidik, tenaga pendidikan itu sangat penting di situ, kan, gitu, ya, Terus pengusaha, juga yang mau investasi, arahkanlah ke sana, bukalah sekolah-sekolah kejuruan tertentu di daerah-daerah, ya, Nah, itu untuk menyelesaikan tadi, Pak, menyelesaikan kesenjangan, ya, secara kualitas, ataupun kualitas, kualitasnya sama, kan, buahnya padat, gitu, di daerah-daerah tertentu, kan, gitu, ya, Nah, itu, termasuk yayasan-yayasan yang bonapidik, Nah, ke sana, gitu, kan, ya, nah, ya, Nah, ke sana, kemudian yang kedua, mungkin juga perlu ada strategi bagaimana meningkatkan kompetensi penelola, penelola dasar-dasar pemajar, termasuk yayasannya, pemahaman, pendidikan itu kan bukan bisnis, sebenarnya, itu banyak sosialnya, sebenarnya kan gitu, ya, orientasinya mestinya orientasi sosial, kita membuka pendidikan itu, wah, gitu kan, ya, untuk masak, gitu, jadi, tapi bukan berarti tidak boleh mengambil profit dan penyelenggaraan pendidikan, kan, gitu, ya, oleh karena itu, perlu adanya, katakan, apa ya, sosialisasi, atau apa, atau beberapa pihak yang, yang sudah niat baik, kan, gitu, sudah punya modal yang cukup, gitu, ya, tapi mungkin belum tahu motivasi lebih jauh, ya, 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 lebih bagus, gitu, motivasinya, yang lainnya, kita tahu bahwa Banten ini sudah berusia berapa? sebetulnya, 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 ke tahun 2020, 20, ya, menjelang 20, ya, nah, waktu refleksi, 2019, sebetulnya ada evaluasi terkait, seolah sektor pendidikan, jadi banyak tokoh Banten yang menurai juga, sebetulnya, sektor pendidikan ini, perlu ada agensi khusus, gitu, makanya mungkin, saya sih, punya pandangan, sebetulnya, Dewan Pendidikan punya pelan strategis, gitu, karena, saya, saya, saya sedikit menyampaikan, mungkin ada data-data, Banten itu menurut saya, punya potensi sumber daya manusia, bagus, tidak sedikit tokoh-tokoh nasional, bahkan internasional, yang dari Banten, dan itu mungkin kan, tidak hanya beliau-beliau itu, masih ada yang, yang lain-lainnya, yang belum kita sentuh, di arah situ makanya, perlu ada intervensi, persoalan sarana, apa, tenaga pendidikan, itu, Pak, jadi, saya yakin, Banten ini, punya potensi sumber, sumber daya manusia, yang tidak Allah, saya pernah, di satu kesempatan, dikatakan, coba sekarang kita hitung, berapa tokoh nasional, gitu kan, yang dari Banten, mereka, atau beliau-beliau itu muncul, itu kan, karena ini siapitnya, bukan karena, sepuluhan, langsung dari, kebijakan pemerintah daerah, pendidikan mereka, kan begitu ya, di dalam pembuang daerah, setelah munculnya, oh ini ternyata dari, Banten, dari Pak Neger, ini ternyata dari, ya kan gitu, jadi saya yakin, Pak, sumbernya itu masih, masih tersimpan, anak-anak yang, hari ini muda, itu kalau kita, berdayakan, kita, munculkan, bakat motivasinya, dan sebagainya, suatu waktu, Manten akan membangun, daerahnya sendiri, dengan sumber daya, objek sendiri, artinya kan, kalau potensinya bagus, kalau misalkan, sistem, sarana-perasarannya bagus, kan akan menambah, bagus potensi, maksud saya, rewan pendidikan, ada nggak rekomendasi, terkait variable lain, di luar potensi, yang harusnya juga, support, support terhadap, potensi yang ada, karena, sekian belas tahun, Banten berdiri, beberapa toko Banten, jadi kok pendidikan di kita, walaupun kata Pak Dadang, banyak toko orang Banten, kemudian sebetulnya, katakan mungkin, tidak sekolah di sini, tidak, di luar, nah maksud saya kan, ironi, orang Banten, yang punya wilayah, ternyata, sistem pendidikannya di Banten, itu tidak ideal, nah ini maksud saya, kira-kira, teman-teman di Dewan Pendidikan, akan memberi rekomendasi, seperti ini, di pendidikan itu, di pendidikan itu, bagaimanapun, ada dua sisi, yang harus seimbang, satu sarana-prasarananya, harus memadai, yang kedua, aktivitasnya, juga harus, harus efektif, itu kan ya, ada kan kegiatan-kegiatan, yang, bernuansa kesana, jangan, membangun, salah ma, tapi kegiatan, belajar mengajarnya, tidak, tidak terjadi efektif, itu tidak salah, sebaliknya, efektif sih, apa namanya, bagus nih, sumber daya manusianya, bagus, kegiatan, tapi saranannya, tidak ada, jadi, dua-duanya harus, harus, seimbang, dan insya Allah, sepengetahuan saya, di Bantuan Iqlam, yang pendidikan, sudah cukup bagus, bagaimana, dari atas 20%, dari APBD, pemerintah daerah, dari provinsi, di Bantuan Iqlam, tinggal, barangkali, strategi tadi Pak, diakbilas pendidikan, mengalokasikan, kearah mana, ya, itu perlu, ada, satu, kesepakatan, pengawas, Dewan Pendidikan, sepani, anaknya ke mana, pendidikan, walaupun, ada, skala-skala prioritas, yang, harus, dijahulukan, itu, barangkali, ya, siap, sobat kabar Banten, bagaimana, ini, masih ada waktu? sudah jam berapa? 11.42, oh, masih, kita, kita tadi, jam, masih ada ya, masih ada, nah, ini, yang lainnya, pada daftar, masih betul, ada yang, apa istilahnya, yang harusnya, juga mungkin, agak lebih diperdalam, terkait soal, bantuan, bantuan, itu, kayaknya, mungkin, banyak, sobat kabar Banten juga, yang, yang bertanya, terkait soal, bedanya, begitu, nah, ini, saya ingin dari Pantanang, sebagai ketua Dewan Pendidikan Provinsi, bisa lebih mendalam lagi, kalau boleh mungkin, misalkan, apakah ada rekomendasi, bisa enggak sih, mengubah proporsi, antara negeri, dengan suasana, karena, saya lihat, isu yang muncul itu, antara soal itu, dari beberapa, katakan, ada namanya apa ya, semacam asosiasi, kepala sekolah swasta, yang, mengarah ke aspek, proporsi, dana buas, walaupun, padahal bilang, ini juga banyak, soal manajerial, sekolah, ini, Pak, ketepatan, saya tadi, menggambarkan, saya punya pengalaman, di, kontak Tangerang, terus, ke, antun, begitu, ke provinsi, segala, ke Dewan Pendidikan, nah, biasanya bertahal, negeri, dulu, di, benahi, nanti, setelah negeri, di, benahi, menimbas, menyamakan, tadi, ke sekolah swasta, sehingga, gapnya itu, tidak terlalu, jauh, dan saya, sudah mendapatkan, sinyal yang positif, dari Pak Google, luar misalnya, udah nanti, katanya, jadi, artinya, ada tahapan, berikutnya, misalnya, untuk insentif guru, swasta, misalnya, kan, untuk, apa namanya, bosda, sekolah swasta, ditingkatkan, tidak hanya 500 ribu, untuk, SMA, SMA, setahun, gitu kan, ya, saya, saya malah, bicara langsung, dengan, Pak, gimana nih, kalau di, Banten itu, seperti pola, gitu kan, ya, saya, saya, harapkan, 2020, 2021, eh, ada, 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 saya, 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 ini, gimana, gitu Pak, saya sudah punya sinyal itu dan beliau sangat sangat berhatian dalam hal itu sangat saya paham saya tahu persis itu bukan lantaran apa-apa ya Pak ya ada perjalanan sejarah gitu beliau dari negeri dulu terus swasta sedikit-sedikit sampai insentif guru swasta itu sampai saya yang mencoba ke dirjen PTK di Kementerian untuk mendapatkan katakanlah ser atau sinyal boleh nggak memberikan insentif ke sekolah swasta dari ABD gitu jadi waktu itu tahun berapa ya sekitar 2006-2005 gitu nah Hai kan sekolah negeri itu kebijakan Pak Gubernur di gratis ya ya Nah ini saya ingin juga mengetahui daripada ada dalam perspektif sebagai Dewan Pendidikan yang menanggungi kan bukan hanya sekolah negeri kan? nah dalam pantangan teman-teman swasta kan juga mempertanyakan dulu dan salah satu variabat juga yang berpengaruh terhadap berkurangnya yang antar lain berbondong-bondongnya orang masuk kepada sekolah negeri karena itu tadi karena orang masih memburu itu satu mungkin kasnya gratisnya nah sudah gratis fasilitasnya juga bagus kan begitu siapa sih? makanan sekarang mau ngelih mana yang gratis fasilitas bagus atau yang di luar itu kan pasti pasti ke situ wajar-wajar saja ya? wajar jadi artinya sekarang bagaimana strateginya supaya pihak di luar sekolah sekolah negeri itu bisa nah bisa seimbang selain dari pengelolaan sekolah swasta juga harus harus ada perhatian peningkat karena kan eh yang saya tahu nih mobil 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 semua orang kan memilih mana ya persennya sehat aja kan begitu ya orang percaya ada teman sampai sekarang teman saya yang enggak keseluruhan negeri menyekolahkannya anaknya saya ingin keseluruhan swasta urusan uang kata beliau ya urusan uang bukan bukan nomor satu lah ngomor keberapa gitu kan karena saya punya kata ini yang penting anak saya berpendidikan bagus sekolah pembinaannya bagus dan begitu sehingga dia punya kepercayaan berhadap sekolah itu jadi ada sebagian kecil masyarakat yang saya mau ke sekolah itu bukan negeri ya anak saya yang mau ke sekolah sebelum lulus dari jenjang sebelumnya itu udah saya ingin Pak mau kemana sekolah anaknya sama dari anak pertama anak kedua anak ketiga saya lagi di situ loh bukannya kan enggak saya di situ saya percaya saya yakin itu Pak nah bagaimana bisa swasta seperti itu gitu nah ini juga ironik Pak cerita nopak itu sebenarnya mirip juga SMA SMK Prisma SMK Prisma itu SMK Prisma dulu kan termasuk sekolah yang favorit nah dipercaya lah gitu ya dipercaya tapi ternyata sampai pada perusahaan pertanyaan orang kan enggak mungkin ujung-ujung Pak iya nggak mungkin ujung-ujung saya saya punya keyakinan iya sekarang saya percaya ke Bapak hmm sepenuhnya sampai saya mau ditip apa aja ke Bapak tiba-tiba saya saya berubah iya 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 kan pasti ada penyakitnya suatu waktu Bapak membohong ke saya kan gitu kan suatu waktu menimbulkan ketidak percayaan saya kan bisa juga gitu bisa bisa saya bukan menuduh iya 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 kan tapi pasti ada yang apalagi kalau tadinya dipercaya tadinya statusnya termasuk yang diunggulkan iya iya pasti ada tadi apakah di pengelolaan nah pasti ada di kedisiplinanya gitu kan ya iya 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 Bapak melihat juga dengan adanya beberapa sekolah tutup ada perhatian khusus dari pemerintah gitu terhadap kondisi ini karena kan sebetulnya pemerintah juga kan Bapak bilang tadi dibantu oleh swasta nggak mungkin kalau saya lihat juga data sekolah antara negeri-negeri swasta itu mungkin hampir mendekati 50-50 negeri untuk jenjang SMA iya SMA ya kalau lebih banyak swasta apalagi lebih banyak swasta artinya kalau misalkan sekolah swasta tutup sebenarnya pemerintah juga bebannya makin berat begitu kan logikannya artinya angka partisipasi sekolah akan jadi kesoalan akan jadi kesoalan nah ini artinya begini bagi saya saya belum melihat agensi pemerintah yang begitu berkepentingan dengan bagaimana membantu sekolah swasta yang mengalami katakan pahilir atau katakan bangkrut nah ini seperti apa sih salahnya kalau disebut mudah-mudahan ini kejadian yang terakhirlah iya cuma gini pak ada ada saya harus harus ngambil sikap bahwa ada keterpurukan bahasanya kebangkrutan gitu kan iya iya ada penyebab kalau penyebabnya dari yang bisa dibantu oleh pemerintah mungkin gak masalah tapi kalau udah usahanya ini maaf ya iya 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 yang tidak bisa masuk pihak lain ini iya saya iya ini lebih banyak anak keterpurukannya Apakah pemerintah daerah atau dewan pendidikan bisa masuk ke memberikan bantuan, apakah saran, apakah maka, bisa tidak, kalau bisa, kenapa tidak kita bantukan, kita yang harus, tapi kalau sudah menyangkut tadi, ada hal-hal yang sulit untuk masuk ke situ, misalnya, contoh, tanahnya disinta atau tanahnya, ini seketa, kita kan nggak bisa, nggak bisa serta-merta lah, serta-merta masuk ke situ, ini bukan ke sekolah tertentu ya Pak ya, ini hanya contoh, kalau kasus-kasusnya seperti itu, misalnya antar pengurusnya ada sesuatu sehingga dibiarkan, kan, gitu kan, susah, sebut ya Pak, ini pengalaman saya menganggap bisa seperti itu, kebetulan saya jadi pengawas 36 tahun, pengawas sekolah itu, hal-hal yang seperti itu, terjadi, bahkan di satu daerah tanggalan raya itu dari mulai sekolah, itu punya asli riset atau survei kecil-kecilan gitu terkait soal adanya beberapa sekolah yang tutup, sesuatu, ya ini bukan, beberapa sekolah yang ada juga, lebih banyak faktor apa sebetulnya Pak, ya, pertama, kalau sekarang kan yang pertama ini, saya, 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 itu yang pertama ini di minim human, yang kurang bagus lah, sebab semuanya kan di minim, di pengelolaan kalau uang dapet, kalau uangnya dipakai kemana aja juga kan jadi masalah percayaan masyarakat jadi nggak ada dari sekolah yang paling SPP-nya jutaan sampai yang hampir gratis karena sangat murahnya, nggak ada nggak ada, maksudnya status kondisi sekolah dari yang paling hebat, bagus, standar internasional kan tidak sedih sampai yang tadi, hampir-hampir kalah, bahkan ada sekolah di daerah kota itu yang pasal-pasalnya adalah anak-anak yang nggak ada anak-anak-anak gitu sampai jangan, kamu kenapa ke sekolah ini? Pak, ini ke sekolah ini sayang, emang kenapa? masuk jam 8, keluar jam 10, bagi Nia, itu enjoy bagi Nia, itu tidak sedikit muridnya tidak sedikit muridnya, saya selalu bingung saya, selama tidak menunggu standar pembelajarannya juga kan salah juga di sekolah masa menuruskan anak, jangan hanya sekolah sekian jam setiap harinya kan gitu, tapi itu ada Tidak bangun, jalan Terima kasih Pak Dadang Ini kayaknya waktunya sudah mendekati Oleh karena itu, sobat kabar bantet Yang saat ini masih menyaksikan Kita Alhamdulillah sudah pada titik terakhir diskusi hari ini Obrolan Pak Pancar hari ini Nah untuk sebelum nanti kami tutup Pak Dadang mungkin ada konsistif dulu Ya baik, Pak Ahmad terima kasih Sekali lagi saya diberikan Kami ya, Dewa Pendidikan Hari ini diberikan kesempatan Untuk membahas atau mengontrolkan Tentang pendidikan yang memang dunia pendidikan ini Mendapat perhatian dari semua alangan Karena tidak ada orang yang tidak menyekolahkan Anaknya, cucunya Gitu kan ya, banyak persambutan Saya senang dan ini lebih terbuka Gitu sebenarnya Persoalannya itu harus mendapat perhatian dari semua Nah adapun penyelesaiannya seperti apa ya Apa ya harus kita analisa Jangan sampai kita maksud mau memperbaiki Ini tapi malah Nambah masalah Jadi harus ada strategi penyelesaian yang tepat Dan jangan menunggu Sudah Sudah ini Sekarang kan pasti ada nih Yang Maaf ya Yang mendekati gitu kan Ada siswa Ada siswa Ada siswa Harus masih Sabat itu cuma belasan orang Nah gitu Apalagi sekarang Masa PPDB Sudah kelihatan kan Mari kita sama-sama bantu gitu kan Kalau memang itu terjadi seperti itu Itu barangkali Dan mohon maaf kalau saya menyampaikan pendapat Siap Siap Terima kasih Ini sobat-satunya untuk kepentingan pendidikan Banten Iya Betul Di Indonesia Iya Terima kasih sobat kabar Banten sekalian Obrolan yang panjang hari ini cukup demikian Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di obrolan dengan tema yang lain Pak Dadang Doktor Dadang Terima kasih atas kesediaannya di obrolan ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Bagi sobat kabar Banten Bagi pemerintah Sehingga kemudian kejadian-kejadian yang diakinkan tidak terjadi lagi Mudah-mudahan ini yang terakhir Salam Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesediaan 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 atas kes